Satu biro yang banyak berurusan dengan hubungan antar gereja. Jadi saya sangat nikmati perjumpaan dalam kepelbagaian gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan kepada anak-anak di Ukraina, korban perang di sana, dan juga memberikan pengobatan kepada mereka perang antara Israel dan Gaza. Kita kan mau membantu mereka. Bagaimanapun kita mau membantu korban, baik itu orang Israel maupun orang Palestina. Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setiap channel Youtube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Niti Pasar Ibu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini kita akan membahas gerakan-gerakan oikumene yang dilakukan oleh HKBP Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu HKBP ini adalah sebuah gereja yang besar, memiliki ribuan pelayan dan juga jutaan jemaat yang tersebar di banyak sekali lapisan-lapisan masyarakat. Oleh karena itu HKBP tentu perlu mengelakukan gerakan-gerakan oikumenis, juga mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya, juga pelayannya. Nah saat ini sudah bersama-sama dengan kita di studio podcast HKBP, salah seorang pimpinan HKBP yang masih sangat muda, yang sudah terpercaya dalam gerakan-gerakan oikumenis, sebaik di kalangan internasional ataupun di kalangan lokal. Tanpa berpanjang lebar langsung saja kita sambut Kepala Departemen Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Dr. Dional Sinaga. Selamat sore Bapak. Selamat sore Niti. Selamat sore pemirsa dimanapun saat ini berada. Sangat senang. Terima kasih atas undangannya Niti. Iya, kami juga senang Pak. Bapak dua kali datang ke podcast HKBP. Terima kasih Bapak sudah datang lagi setelah semalam membahas tentang konferensi perempuan HKBP ya Pak ya? Iya. Hari ini kita akan banyak membahas tentang gerakan oikumenis yang dilakukan oleh HKBP Pak. Tentu kita akan membahas gerakan oikumenis selama masa jabatan Bapak sebagai Kepala Departemen Koinonia HKBP. Namun sebelumnya Pak, mungkin banyak jemaat kita penonton, kalau kami di kantor mungkin tahu kesibukan Bapak, ngapain ke luar negeri dan lain sebagainya. Tapi Bapak boleh share dulu Pak, apa sih kesibukan Kepala Departemen Koinonia HKBP? Boleh Pak? Oh secara umum ya? Iya Pak. Ya saya pikir ini sangat penting, pertanyaan yang sangat penting dari Niti dan juga perlu tentunya buat semua pemirsa untuk mengetahui bahwa Departemen Koinonia itu adalah satu departemen di HKBP yang mencakup semua kategorial, mulai kategorial sekolah minggu, remaja, pemuda, kategorial ama, ina sampai lansia. Di Departemen Koinonia kami juga sangat banyak bekerja dengan pembinaan-pembinaan, dengan pemberdayaan, pelayan-pelayan penuh waktu di HKBP, demikian juga dengan pemberdayaan parhalado dan warga jemaat di bawah Biro Pembinaan HKBP. Demikian juga tentunya dengan kemitraan, ada beberapa distrik dan lembaga di HKBP yang memiliki kemitraan dengan distrik-distrik dan juga beberapa jemaat di Jerman. Itu juga ada di bawah koordinasi Departemen Koinonia. Berikut dengan satu Biro yang banyak berurusan dengan hubungan antar gereja, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui Biro Oikumene, itu semua ada di bawah Departemen Koinonia. Jadi sebenarnya banyak sekali tanggung jawab di Departemen Koinonia ya Pak ya? Iya banyak sekali memang. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang pengen tahu apa saja kegiatan-kegiatan Oikumene boleh mengunjungi laman sosial media kantor pusat atau langsung ke laman sosial media Facebook. Bapak Kadep, maaf Pak saya sebut Facebooknya, username-nya Dional Sinaga. Welcome. Selanjutnya begini Pak, sebelum kita banyak membahas Oikmenes seperti yang saya sampaikan sebagai Bapak Kepala Departemen. Saya mengikuti pembinaan dari Bapak di LPP 1, 2, dan 3. Bapak menjelaskan bahwa sejak awal dari calon pelayan Bapak sudah terlibat langsung dalam gerakan-gerakan Oikumene di HKBP. Jadi bukan hanya ketika Bapak Kepala Departemen saja begitu. Pertanyaan saya yang paling mendasar adalah Pak, apa alasan Bapak tertarik dengan gerakan Oikumene awal-awalnya Pak? Ketika Bapak masih muda Pak. Ya, jadi memang ini pertanyaan sangat bagus Nethi. Memang sejak awal, sejak puluhan tahun yang lalu, saya merasakan dan memang menggumuli bahwa menjadi gereja itu, menjadi orang Kristen itu, tidak boleh tidak kita harus berinteraksi dengan banyak orang. Bukan hanya dari kelompok kita sendiri atau dari gereja kita sendiri seperti HKBP, tetapi juga dengan orang-orang lain, dengan orang yang berasal dari denominasi yang beragam, bahkan dengan agama-agama yang lain. Dan memang sejak awal saya merasa sangat nyaman bertemu dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda, warna kulit yang berbeda, latar belakang, bahasa, suku, budayanya seperti itu. Saya merasakan itu sesuatu yang istimewa bila bisa berinteraksi dengan mereka. Jadi saya sangat nikmati perjumpaan dalam kepelbagaian gitu. Karena sekarang Pak kita lihat di sosial media ada banyak sekali orang yang tidak bisa bertemu dengan orang yang berbeda dengan dia. Tapi ini sangat berbeda dengan Bapak yang Bapak justru menyukai ketemu dengan orang-orang yang berbeda dengan Bapak begitu ya Pak. Mungkin ini juga penting untuk kami anak-anak muda supaya mencintai keberagaman juga ya Pak ya. Kita akan membahas tentang gerakan oikumenis HKBP secara spesifik Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa Biro Oikumene sendiri yang dimiliki HKBP ada di bawah naungan Departemen Koenonia HKBP. Apakah Biro Oikumene dalam apa sebenarnya kerja yang dilakukan Biro Oikumene yang mana adalah di bawah naungan Departemen Koenonia Pak? Ya sebenarnya sangat banyak yang dilakukan Biro Oikumene terlebih dalam 3 tahun terakhir ini banyak kegiatan-kegiatan oikumene baik di dalam maupun di luar negeri. Karena kita gereja HKBP adalah anggota dari badan-badan oikumene di banyak badan oikumene. Mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan regional Asia bahkan dunia internasional. Jadi umpamanya dalam hubungan kita dengan PGI pusat ya di Jakarta. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Christian Conference of Asia atau CCA. Demikian juga dalam peranan kita di United Evangelical Mission yang berpusat di Jerman. Demikian juga dengan Lutheran World Federation yang berpusat di Geneva, Switzerland. Dan demikian juga dengan Dewan Gereja-Gereja Sidunia. Jadi dalam hal surat menyurat untuk menyampaikan pesan pimpinan dan menerima pesan-pesan dari luar itu selalu melalui Biro Oikumene. Dan pimpinan menyampaikan pesan-pesan melalui Biro Oikumene dan juga kita mendapatkan informasi dari luar melalui Biro Oikumene. Saya ingat Pak, tahun lalu saya podcast juga dengan calon pendeta Mikael Sihotang. Yang adalah perwakilan Naposo Bulung untuk UM ya Pak ya. Ya, dia anggota konsil untuk mewakili pemuda, semua pemuda UM. Tapi ada komentar netizen yang begini Pak. HKBP ini diam-diam mengutus Naposo Bulung yang bukan Naposo Bulung begitu. Apakah Amang itu pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pemuda? Pemuda Distrik dan lain sebagainya. Saya mohon Bapak memberikan klarifikasi Pak bahwa pengutusan-utusan HKBP ini dilakukan secara terbuka. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi atau nitip nama orang dan lain sebagainya Pak. Iya, jadi itu saya pikir pemahaman yang kurang tepat lah seperti itu ya. Karena memang kita membuat open letter, surat terbuka kepada siapa saja yang tertarik untuk diseleksi, untuk diseleksi, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan okumenis HKBP. Jadi dalam kesnya Michael, waktu itu dia belum masuk sebagai calon pelayan di HKBP. Dia sama seperti pemuda-pemuda lain yang memang memiliki hak dan memiliki kewajiban berkiprah di dalam kegiatan-kegiatan okumenis. Itu sangat terbuka kepada siapa saja yang mendaftar, kita seleksi melalui penelitia yang dibentuk oleh pimpinan HKBP. Dan ternyata Michael masuk nominasi dari pemuda yang bisa diutus dalam kegiatan-kegiatan okumenis. Dan kita sangat bangga karena ketika dia mengikuti sidang raya UM di Jerman waktu itu, dia terpilih menjadi kaunsil, mewakili bukan hanya mewakili pemuda HKBP, tetapi mewakili pemuda-pemuda dari Asia, Afrika, dan Jerman. Jadi itu adalah satu apresiasi yang tinggi bagi pemuda HKBP. Jadi tidak ada yang perlu dicurigai, justru kita harus bangga, kita harus bersyukur. Jadi teman-teman pemuda ini langsung dari HKBP satunya bagian Oikumenis yang menjelaskan bahwa gerakan Oikumenis HKBP memang bergerak di internasional dan lokal. Dan ini terbuka untuk seluruh jemaat HKBP, jadi tidak ada yang pilih kasih, tidak ada yang titip nama, dan lain sebagainya. Jadi semuanya dilakukan secara terbuka ya Pak? Secara terbuka dan ujiannya itu juga terbuka, setelah Panitia mengadakan screening administratif, bahkan ujian bahasa Inggris, lalu diserahkan kepada pimpinan. Biasanya Opungi Purus dan saya yang menguji mereka secara live, seperti itu. Jadi ini juga diuji oleh pimpinan ya Pak? Jadi tidak mungkin lagi dititip-titip ya Pak? Tidak mungkin dititip-titip. Oke, tadi kita sudah bahas sekilas tentang gerakan Oikumenis dan cara orang-orang yang diutus untuk gerakan ini Pak. Kita tahu Pak bahwa salah satu toko HKBP yang terkenal di gerakan Oikumenis ini adalah Opungi Eporus Emeritus Dr. SAE Nababan. Tapi itu masanya mungkin kita bilang sudah beberapa waktu yang lalu begitu Pak. Kalau saat ini di 2024, siapa aja sih toko-toko HKBP Pak yang aktif dalam gerakan Oikumenis selain Bapak tentunya? Ya, kalau kita katakan Dr. SAE Nababan, beliau memang tokoh besar yang dikenal dalam gerakan Oikumenis di dunia internasional baik di WCC maupun di Lutheran World Federation, di CCE, di PGI Indonesia, demikian juga dengan Opungi JR Kutawuruk, beliau juga sangat banyak dikenal di dalam dan di luar negeri. Dan tentunya semua sebenarnya Eporus HKBP adalah tokoh-tokoh Oikumenis. Karena memang termasuk juga Opungi Eporus Robinson Butar-Butar, Eporus kita yang sekarang sangat banyak dikenal dalam gerakan Oikumenis. Ya kalau kami yang muda-muda, saya belum beranilah mengatakan sebagai tokoh. Tetapi yang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Oikumenis. Berarti HKBP bukan anak baru ya Pak di gerakan Oikumenis? Enggak, HKBP itu adalah sebenarnya termasuk pionir, termasuk penggerak, dan sebenarnya yang kalau istilah Eporus Robinson sering merohi, menjiwai gerakan-gerakan Oikumenis itu di semua level, mulai dari level lokal, dan sekarang sangat banyak sebenarnya pendeta-pendeta kita atau pelayan-pelayan di HKBP, bahkan warga jemaat HKBP yang aktif dalam gerakan Oikumenis mulai dari tingkat lokal. Umpamanya mulai dari PGI daerah, PGI kota, PGI wilayah, BKAG, FKUB, sampai dengan PGI pusat. Sekarang kan ketua umumnya Bapak Gomar Gultom, ya sebagai ketua umum. Dan ada juga baru terpilih Dr. Rospita Sihan sebagai sekretaris Asia di Lutera North Federation, ada pendeta Dr. Andar Pasaribu sebagai sejen IUM yang baru terpilih, ada Dr. Tiorida Burutawarat yang juga terpilih tahun lalu sebagai komite eksekutif di Christian Conference of Asia, Opung Eporus Robinson yang terpilih dalam sidang raya yang lalu, 2022 yang lalu sebagai komite sentral dari Dewan Gereja Sidunia. Dan seperti Neti bilang tadi, saya sendiri dipercaya sebagai anggota kaunsil di Lutera North Federation, persekutuan gereja-gereja Lutera North Federation, dan sebenarnya juga terpilih masuk dalam jajaran pimpinan yang disebut dengan Komite Eksekutif atau EXKOM di Lutera North Federation. Kita tetap bertanggung untuk HKBP teman-teman. Ternyata banyak sekali tokoh-tokohnya untuk gerakan ekumen ini sih Pak ya. Sangat banyak, sejen kita juga kan ketua umum PGW wilayah Sumatera Utara sekarang. Tadi Bapak menyebutkan ada Opung Eporus, ada Bapak sendiri, ada Bapak Sejen, ada Bapak Gomar, ada Amang Pendeta Andar, Inang Tirida, Inang Rospita. Tapi kalau itu dianalogikan di dalam struktural HKBP Pak, kita kan member of council, aduh nggak ngerti mungkin Pak semuanya. Kalau dianalogikan dalam struktural HKBP itu gimana sih Pak? Pekerjaannya apa-apa saja gitu? Iya memang agak sulit ya untuk menganalogikan dengan di apa, kalau council itu apa gitu ya. Jadi council itu ya dewan gitu ya. Dewan yang mewakili wilayah tertentu, membawakan suara wilayah tertentu di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sama seperti di HKBP bahwa... Seperti preses sekali Pak ya? Tidak, sebenarnya beda. Kalau preses itu kan termasuk eksekutif di distrik, seperti itu. Tapi kalau council itu adalah bisa merancang program seperti MPS lah. Oh ya benar Pak. MPS, itu council. Tapi kalau eksekutif itu sudah, komite eksekutif itu sudah masuk ke jajaran pimpinan. Yang ikut mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh MPS. Seperti itu. Jadi gak main-main juga HKBP nih Pak. Agak lain juga HKBP nih. Iya ini berkat Tuhan. Saya pikir kita bersyukurlah bahwa memang sejak awal HKBP itu telah memilih untuk menjadi gereja yang wekumenis. Tidak terpisah dari gereja-gereja lain. Kalau kita baca dalam aturan-peraturan kita, dalam bab 6, pasal yang ke-7 tentang okumene dinyatakan di situ. Bahwa memang HKBP sudah bertekad untuk mewujudkan kesatuan gereja. Sebagaimana doa Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Terima kasih Pak penjelasannya. Tadi kita udah bahas tokoh-tokohnya Pak. Dan apa saja pekerjaan-pekerjaan para tokoh HKBP ini di gerakan wekumenis global maupun di lokal begitu Pak. Tapi sama seperti isu mengirim misionaris ke Afrika. HKBP mengirim misionaris ke Afrika. Ada banyak orang yang berkomentar untuk apa mengirim misionaris ketika HKBP masih kekurangan. Seperti itu. Begitu juga ketika kita menyebutkan ternyata kita perlu berbangga HKBP punya banyak sekali tokoh yang bergerak di gerakan wekumenis global dan lokal. Jangan-jangan ada juga yang bertanya. I ahma di hatai hamu di si ahma. Apa sih dampaknya buat HKBP begitu Pak? Boleh dijelasin nggak Pak? Bapak sendiri secara khusus sebagai salah satu pimpinan di LWF gitu Pak. Apa sih isu-isu yang Bapak suarakan di LWF terkait di HKBP atau isu-isu yang dibahas di LWF yang kemudian perlu kita terapkan di HKBP gitu Pak? Ya jadi ini sangat penting dan pertanyaan ini saya pikir sangat bagus, sangat relevan dan penting untuk kita ketahui semua. Untuk pemirsa ketahui semua, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita sangat beruntung. Ini adalah anugerah Tuhan secara khusus dalam beberapa tahun ini di mana HKBP banyak dipercaya untuk posisi-posisi dan untuk peran-peran wekumenis di tingkat lokal, nasional, regional Asia dan juga dunia internasional. Ini adalah berkat Tuhan bagi HKBP. Soal apa gunanya? Memang itu tidak bisa manfaatnya itu kita tidak bisa kita katakan dengan hal yang sepertinya kita bisa lihat seperti itu. Tetapi lebih pada abstrak yang bisa kita lihat dengan keyakinan, dengan kepercayaan kita bahwa memang melalui badan-badan wekumenis ini dan kegiatan-kegiatan wekumenis ini justru melalui itu sangat nyata kita tunjukkan realisasi dari visi HKBP. Apa visi HKBP? Menjadi berkat bagi dunia. Menjadi berkat bagi dunia. Saya pikir kita bisa melakukan itu dengan melalui gerakan-gerakan wekumenis. Sebagai contoh saya katakan. Sejak hampir dua tahun lalu ya, lebih dua tahun lalu ada perang di Ukraina. Perang Rusia melawan Ukraina. Jadi kita kan berdoa untuk mereka, untuk para korban. Berdoa, tetapi berdoa saja kan tidak cukup. Sangat bagus kalau kita bisa berbuat sesuatu. Dan kalau kita bisa berbuat sesuatu, katakanlah kita bisa mengumpulkan duit 100 juta atau 200 juta. Dan kita pergi ke sana untuk mengantarkan itu. Kan kurang signifikan. Siapa yang bisa kita bantu? Tetapi melalui LUTRAN World Federation, LWF, banyak hal yang bisa dilakukan kepada anak-anak di Ukraina, korban perang di sana. Dan juga memberikan pengobatan kepada mereka melalui LWF. Jadi kalau LWF itu sekarang memiliki sekitar 8.000 workers yang membantu para korban bencana alam, korban perang di seluruh dunia. Dan kita gereja HKBP sudah turut berperan melalui itu. Dan tidak jauh sekarang perang antara Israel dan Gaza. Kita kan mau membantu mereka. Bagaimanapun kita mau membantu korban, baik itu orang Israel maupun orang Palestina. Tetapi kita kan tidak bisa pergi sendirian ke sana. Kita tidak bisa mengirimkan dokter untuk melakukan aksi kemanusiaan di sana. Tetapi melalui LWF, kita memiliki rumah sakit di sana. Rumah sakit yang bisa membantu para korban, orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit parah seperti itu. Jadi melalui badan-badan Oikumene ini, kita bisa melakukan banyak hal tanpa kita secara fisik harus pergi ke sana. Termasuk juga melalui UEM dan termasuk juga melalui Debalisisi Dewan Gereja-Gereja di dunia. Jadi sebenarnya HKBP ini selalu hadir di isu-isu publik ya Pak ya? Hadir di isu-isu publik. Dari dulu itu. Dari dulu. Jadi sebenarnya paling bagus sebenarnya seandainya masih hidup Opung Ace and Urban menjelaskan. Umpamanya dalam pergerakan Afrika Selatan untuk menentang apartheid, untuk membebaskan bangsa itu keluar dari pemerintahan minoritas yang opresif kulit putih, yaitu dalam sistem pemerintahan apartheid itu, Dewan Gereja di dunia memiliki andil yang sangat besar untuk berjuang bersama dengan masyarakat Afrika untuk bebas dari apartheid. Dan tentunya melalui itu kita bisa berbangga atau kita bisa katakanlah bersyukur karena kita ikut berperan di situ. Pak saya teringat salah satu pesan yang masuk di sosial media HKBP. Ada yang mengirimkan begini. Kenapa HKBP nggak pernah peduli dengan gereja-gereja yang ditutup di daerah? Setelah penjelasan Bapak barusan, saya juga teringat komentar orang yang mengatakan nggak ada HKBP bersuara tentang perang Ukraina. Setelah penjelasan Bapak, saya menyadari bahwa sebenarnya HKBP udah hadir kok melalui LWF, melalui UM, WCC, dan di lokal ada PGI. Apakah artinya ini sebenarnya Pak, HKBP itu nggak tutup mata dengan isu-isu global, isu-isu yang terjadi secara lokal penutupan gereja di Indonesia misalnya? Ketika PGI sudah hadir, ketika LWF sudah hadir, ketika WCC sudah hadir, apakah itu artinya HKBP sebenarnya sudah hadir juga di situ Pak? Benar, benar. Jadi kalau PGI sudah hadir, WM sudah hadir, LWF sudah hadir, WCC sudah hadir, HKBP hadir di sana. Karena kita adalah bagian integral dari situ. Makanya kita tetap selalu berupaya untuk menjaga trust dari badan-badan hukum ini sehingga kita dilihat sebagai bagian integral dari institusi itu. Jadi, tetapi selain itu juga sebenarnya baik secara langsung atau tidak langsung, HKBP sebenarnya selalu berupaya untuk hadir dalam persoalan-persoalan, termasuk juga dalam penutupan gereja, dalam masa bencana alam, tapi kadang-kadang tidak begitu diekspos seperti itu, atau mungkin diekspos tapi tidak semua orang mempaca atau melihatnya seperti itu. Tapi HKBP selalu hadir Bapak Ibu? Iya, selalu hadir. Oleh karena itu kita perlu terus mendoakan pimpinan-pimpinan kita, mendoakan HKBP juga, gerakan sentralisasi juga, supaya makin nyata ya Pak kehadiran HKBP dan boleh disaksikan oleh banyak orang juga begitu Pak. Tadi kita bahas Pak, kita banyak membahas gerakan oikumenis yang diikuti oleh HKBP. Secara pribadi, saya sebagai jemaat HKBP, juga calon pelayan di HKBP, saya sangat bangga Pak sebenarnya tahun 2024 HKBP menetapkan tahun pelayanannya adalah tahun oikumenis inklusif HKBP. Dan saya sangat berharap juga bahwa tahun ini tepat sasaran begitu Pak. Sebelum kita membahas tentang tahun oikumenis inklusif HKBP 2024 Pak, Boleh nggak Bapak menjelaskan sedikit mengapa tema ini dipilih untuk menjadi tahun penata layanan HKBP 2024? Ya, terima kasih Nethi dan pemirsa yang terkasih. Tahun 2024, tahun terakhir periode ini, kepimpinan ini ditetapkan menjadi tahun oikumenis inklusif, karena itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui oleh HKBP dalam empat tahun orientasi pelayanan mulai 2021 pemberdayaan, 2022, tahun kesehatian, 2023, tahun profesionalisme penata layanan, dan tahun 2024, tahun oikumenis inklusif. Semua yang kita lakukan, semua yang kita upaya akan, mulai tahun pemberdayaan, mempersiapkan, memperlengkapi pelayanan dan warga jemaat HKBP, supaya kita benar-benar terpersiapkan untuk berangkat, untuk pergi merealisasikan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia ini. Dan secara sederhana, saya sangat senang memakai pin ini. Saya juga pakai Bapak Ibu. Nethi juga pakai ya. Sangat bagus ya. Iya Pak. Asal kalau saya pakai ini, orang biasanya sangat tertarik untuk memilikinya. Jadi siapapun bisa memiliki ini. Ya, harganya cuma 100 ribu rupiah. Boleh nanti dihubungi nomor di bawah ya Bapak Ibu, nanti kita akan membuat kontak person-nya Pak. Ya, jadi yang mau saya tunjukkan adalah, ini kan dituliskan di sini tahun hukumene inklusif. Orientasi pelayanan yang didasarkan pada Matthew 5 ayat 45, dengan topik proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi dunia ini. Dan kalau kita lihat dari logonya ini, logonya ini sangat menarik, simpel, dan sederhana. Ini adalah seperti salib yang tersembunyi. Jadi salib yang tersembunyi itu, kita tidak terlalu eksplisit, selalu mengatakan saya ada salib, atau saya orang Kristen, tetapi melalui tindakan perkataan dan perbuatan kita, kita tunjukkan bahwa kita memang berbasis pada salib. Dan melalui salib ini, seperti kita ketahui salib itu adalah kasih Allah yang sangat nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dan diharapkan bahwa memang kasih Tuhan itu terpancar ke semua arah, ke semua arah, ke utara, selatan, timur, barat, seperti itu, untuk menghadirkan, jadi ada di sini warna ungu dan warna hijau, untuk menghadirkan kehormatan, dignity, bagi setiap orang, warga jemaat HKBP, maupun yang non-HKBP, bahkan yang non-Kristian, kita mengharapkan dignity, kehormatan mereka, diangkat seperti itu, dan kita melawan segala bentuk rasisme dan diskriminasi, dan kita menginginkan HKBP merindukan pertumbuhan dari semua orang, yaitu dalam simbol daun yang berwarna hijau di sini. Jadi, di tahun Oikmene Inklusif ini, kita merindukan bahwa semua warga jemaat HKBP, dan semua pelayanan HKBP, benar-benar mau menyentuh semua orang, bahkan bukan hanya orang, tetapi ciptaan juga, supaya terberkati melalui hidup dan pelayanan HKBP. Itu kira-kira. Saya baca Pak, di buku panduan tahun Oikmene Inklusif, juga langsung di temsong tahun Oikmene Inklusif, adalah kita memperjuangkan orang termarginal, orang miskin, bahkan kita harus mengasihi musuh, kotba Yesus waktu di bukit. Demikian liriknya. Ini sudah bulan 6, Pak. Sudah sejauh apa goals, goals dari tahun Oikmene Inklusif ini, tercapai di tahun 2024 ini, Pak? Ya, jadi kalau goals dari tahun Oikmene Inklusif itu, sebenarnya kan ada 9 goals itu, yang harus kita capai, dan termasuk itu bagaimana kita terus, menerus mempersiapkan para pelayan kita, supaya menghidupi kehidupan yang ber-Oikmene. Memang agak sulit untuk membuat ukurannya, terutama kalau kita melihat di tingkat jemaat, di tingkat distrik. Tetapi kalau dari tingkat pusat, saya pikir sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kita baru menamatkan ada 20 orang, kader-kader pemimpin Oikmene. Sebenarnya itu sudah dimulai tahun-tahun yang lalu, dan kita baru menamatkan mereka. Ada 20 orang yang menjadi kader-kader pemimpin Oikmene, yang kita harapkan juga akan terus mengkampanyekan, dan menyuarakan nilai-nilai yang kita pahami, sesuai dengan gerakan Oikmene. Dan ke depan juga kita masih akan melakukan beberapa kegiatan, Oikmene, termasuk Jitun Games nanti, yang kita harapkan merupakan satu kegiatan Akbar HKBP, di bulan Juli, di mana kita akan melibatkan bukan hanya pemuda HKBP, tetapi juga pemuda dari gereja-gereja lain, bahkan dari agama-agama lain. Saya yakin dan percaya bahwa di jemaat-jemaat, di distrik-distrik HKBP, sudah banyak kegiatan. Dan saya dengar juga banyak kegiatan di tingkat distrik, dan di tingkat huria, yang mereka lakukan, baik itu melalui seminar-seminar, tetapi juga melalui aksi nyata. Ada banyak penanaman pohon, itu merupakan aksi nyata sebagai respons kita terhadap global warming, atau persoalan yang sangat laten di dunia ini sekarang ini. Saya sangat tertarik dengan penyampaian Bapak tadi penanaman pohon. Jadi Bapak Ibu, Oikmene inklusif HKBP ini proaktif menghadirkan kebaikan alat, tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia ya Pak, tapi kepada seluruh ciptaan. Jadi gerakan Bapak Ibu tidak membuang sampah, menjaga kebersihan, menanam pohon adalah salah satu juga goals yang ingin dicapai HKBP di tahun Oikmene inklusif begitu Pak ya. Ya betul. Bapak tadi menyinggung sedikit tentang Jatun Games, kita boleh bahas sedikit ya Pak ya. Bisa, bisa. Dengan senang hati. Ya. Jatun Games ini akan dilaksanakan di bulan Juli Pak. Ya. Kalau saya tidak salah, di bulan Juli. Selain karena ini adalah tahun Oikmene inklusif, mengapa HKBP berani, saya sebutlah berani Pak, mengikut sertakan pemuda dari denominasi gereja yang berbeda, bahkan dari agama yang lain. Ya. Jadi saya pikir bahwa memang it is our nature. Already our nature. Sudah menjadi jiwa kita, sudah menjadi darah kita, atau DNA kita yang ber Oikmene itu. Jadi, sebenarnya hanya butuh kemauan. Hanya butuh kemauan. Kita sudah praktekkan itu, melalui Jatun Games yang kita laksanakan tahun lalu, setelah tidur hampir 37-38 tahun, ternyata kita bisa lakukan lagi, dan kita semua sudah menyaksikan, bahwa pelaksananya sangat bagus, sangat inspiratif, di sekitar pasca tahun lalu. Jadi, saya pikir untuk melaksanakan itu sekarang, mungkin bisa saya katakan, tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk takut. Karena kita yakin kita bisa melaksanakannya. Dan gereja-gereja lain juga pasti senang, bahwa kita melibatkan mereka, bahkan agama-agama lain. Tapi, yang melibatkan agama lain, itu terkhusus untuk maraton. Maraton 10 km. Dan tahun lalu juga sudah ada dari gereja dan agama lain, yang mengikuti maraton itu. Jadi, kalau ada jemat HKBP, kalau ada pelayan HKBP, yang tidak berjiwa Oikmenis, itu justru harusnya dipertanyakan ya Pak ya? Harus dipertanyakan. Karena, itu tidak sesuai dengan jiwa HKBP. Jiwa HKBP itu adalah, ber-Oikmenis. Sekalipun kita ber-Oikmenis, bukan berarti jadi kita kehilangan identitas diri kita. Tidak. Justru, melalui gerakan Oikmenis itu, semakin nyata, dan semakin kita tunjukkan, bahwa kita memiliki identitas diri kita, sebagai HKBP. Sangat penting ini, Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika kita melakukan gerakan Oikmenis, kita jangan sampai kehilangan identitas diri kita juga, sebagai HKBP ya Pak ya? Iya. Sedikit promo Bapak Ibu, bahwa yang disampaikan oleh Bapak Kadip tadi, HKBP akan melaksanakan JTune Games 2024, di bulan Juli ya Pak ya? Ada banyak sekali kegiatan pertandingan olahraga, kerohanian, juga seni budaya. Jadi Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu deh, teman-teman pemuda, yang pengen join, silahkan kunjungi di sosial media HKBP, biar teman-teman bisa tahu, pengennya di olahraga mana. Dan ini terbuka untuk jemaat HKBP, jemaat lintas denominasi gereja, juga teman-teman di luar agama Kristen. Begitu ya Pak ya? Iya. Semoga teman-teman boleh join, dan rame-rame dengan kami nanti di JTune Games 2024, di bulan Juli. Sebentar lagi, jangan lupa. Oke Pak, tadi kita udah bahas tentang gerakan Oikmenis HKBP, secara global, secara lokal. Juga gerakan Oikmenis di dalam tubuhnya sendiri. Jadi, kita nggak hanya mengikuti program-program yang dilakukan oleh WCC, LWF, UM, PGI, tapi HKBP sendiri pun, melakukannya itu, diterbukti dengan tahun Oikmenis Inklusif. Begitu ya Pak ya? Iya. Pertanyaan saya, Bapak optimis nggak bahwa tahun Oikmenis Inklusif ini akan mendarat sampai ke akar-akarnya HKBP? Sangat optimis. Dan saya pikir sudah banyak yang sudah mengimplementasikannya dalam kehidupannya, termasuk Neti dan teman-teman dari birotik ini, saya pikir konsisten untuk mensosialisasikan, untuk menyuarakan. Dan saya pikir itu benar-benar mendarat. Dan itu tidak berhenti hanya di sini saja. Tidak berhenti hanya di tahun ini saja. Itu akan kita lanjutkan seterusnya dan seterusnya. Kalau tokoh-tokoh gerakan Oikmenis sekarang ini, baik di tingkat nasional, seperti Bapak Gomar, Gultum, sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh HKBP, termasuk juga kan di bulan Februari, dan saya pikir ini merupakan hal yang historis, yang bersejarah di HKBP, bahwa HKBP menjamu, menghost pimpinan tertinggi Dewan Gereja-Gereja Sidunia, Bapak Profesor Jerry Pile, di Sopomer Pikir, di mana kita mengadakan ibadah kebangunan rohani, dan juga kita mengadakan seminar dengan narasumber utama, yaitu Sejen WCC. Saya pikir ini sudah merupakan capaian dan sebagian dari realisasi dari tahun Oikmenis inklusif HKBP. Dan beliau juga menekankan apa yang dilakukan oleh HKBP ini, sangat diapresiasi. Saya juga sangat mengapresiasi Pak, walaupun saya hanya calon pelayan. Kita boleh optimis Pak, saya sangat optimis bahwa gerakan Oikmenis inklusif HKBP akan terus berjalan, karena saya pun menyadari bahwa ini memang jiwanya HKBP, ini memang darahnya HKBP. Tapi sikap optimis itu kan Pak, tidak kemudian menghilangkan seluruh tantangan yang dihadapi jemaat, baik pelayan juga, ketika akan melakukan gerakan Oikmenis, terutama ketika mereka dihuria, ketika mereka bertemu dengan masyarakat yang dinamis. Sebagai orang yang sudah menggeluti gerakan Oikmenis ini, mulai dari Bapak ketika calon pelayan, sampai ketika Bapak sekarang jadi kepala departemen. Apa tantangan yang paling besar yang pernah Bapak hadapi ketika Bapak sedang mengerjakan gerakan Oikmenis dan tips dan trik yang Bapak lakukan supaya Bapak benar-benar terus menghidupi gerakan Oikmenis. Bapak itu Pak? Ya, jadi saya pikir kalau tantangan di dalam hidup Bapak Oikmenis ini adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Diri kita sendiri. Kita tidak mau untuk terbuka kepada orang lain dan menerima orang lain apa adanya. kalau umpamanya kita katakan di tingkat jemaat atau di tingkat resort sangat sering saya perhatikan itu memang perbedaan-perbedaan dogma, liturgi atau ajaran-ajaran tertentu yang membuat kita sering tidak bisa duduk bersama seperti itu. kalau dalam pemahaman saya kita penting jelas dengan posisi kita gitu ya posisi kita ajaran kita apa dogma kita apa ya tradisi kita apa kita saya katakan tidak harus mengorbankan ini demi saya secara pribadi tidak pernah mengorbankan hal-hal fundamental dalam tubuh HKBP demi berohikumene tidak ya sedangkan yang berbeda berbeda agama berbeda kepercayaan kita bisa duduk bersama kita bisa makan bersama dan kita bisa minum bersama berbagi bersama ya ada banyak hal ada banyak isu yang bisa kita diskusikan bersama saya pikir kalau tidak salah Gus Dur pernah mengatakan itu yang pertama yang kita lihat kita lihatlah kita ini sama-sama manusia gitu sebelum kita bicara soal agama gitu ya soal kepercayaan kita sadarilah bahwa kita ini adalah manusia dan sebagai manusia ada banyak persamaan kita ada banyak common needs ada banyak common ground bagi kita untuk bisa berdialog gitu jadi saya pikir kita lihatlah pertama-tama kemanusiaan kita itu karena itu tidak ada saya pikir denominasi apapun dia tidak ada alasan untuk bagi kita terhalang untuk berdialog untuk berdiskusi kita tidak harus setuju dalam segala hal dan tidak mungkin itu bahkan kita yang sama-sama di HKBP kan tidak mungkin setuju dalam segala hal gitu ya bisa saja berbeda pilihan neti berbeda pilihan saya bisa kan tapi masih pertemanan tidak harus terganggu gitu ya dialog tidak harus terhambat seperti itu saya pikir mentalitas seperti itu yang perlu kita kita tanamkan terus dan itu saya coba juga tanamkan kepada rekan-rekan para calon pelayan seperti tadi ada pembinaan ada sipoholon seperti ya yang pernah lah neti dengar ya ya pak selanjutnya pak apa sih langkah-langkah konkret yang menurut bapak paling efisien boleh dikerjakan generasi-generasi muda seperti kami nih pak supaya kami pun concern dengan gerakan-gerakan ekumenis seperti yang bapak kerjakan dari zaman bapak muda saya yakin ketika bapak muda pun banyak juga tantangan-tantangan untuk gerakan ekumenis gitu pak tapi saya perhatikan makin kesini gerakan ekumenis itu makin tertantang karena ada sikap diskriminatif dan penolakan-penolakan untuk duduk bersama tadi jadi ada banyak persamaan tapi generasi sekarang lebih condong mencari apa perbedaannya begitu pak jadi mungkin kami perlu pak di influence untuk ayo anak-anak muda ikut gerakan-gerakan ekumenis itu apa pak langkah konkretnya pak ya ayo generasi muda ya muda-mudi HKBP para pelayan muda di HKBP calon-calon pelayan di HKBP seperti Neti ya saya pikir you are on the right track ya menjadi pemimpin okumene dalam jalur yang benar yang bagus untuk pemimpin okumene saya pikir yang pesan saya kepada teman-teman saya semua seperti tadi saya sampaikan bahwa memang gerakan okumene itu adalah in our blood di dalam DNA kekristianan kita dan dalam DNA HKBP-an kita ya kita tidak bisa eksklusif dan mengisolasi diri tetapi biarlah kita terbuka kepada kepada semua orang saya pikir ada banyak langkah yang bisa kita lakukan kita sudah lakukan juga kaderisasi pemimpin okumene yang mendapat respons yang sangat positif dari para narasumber dan juga dari ke-20 orang kader ini dan sebagian dari mereka sudah aktif di gerakan okumene seperti ada itu pendeta Toffler si jabat sudah bekerja sekarang di Center of National Committee of Lutheran Federation di Pembatang Syantar dan beberapa dari mereka sudah aktif di kegiatan-kegiatan okumene dan ke depan juga tahun depan kita rencanakan akan membuka gelombang yang baru gelombang yang baru untuk kader okumene tapi bukan hanya itu kita sekarang ini juga sejak beberapa tahun lalu selalu berupaya untuk mengutus utusan-utusan HKBP baik itu pelayan maupun pemuda di dalam event-event okumene jadi seperti nanti di apa di sidang raya PGI di di Maluku kita akan utus pemuda kita kita akan utus perempuan sebagai delegasi HKBP sehingga melalui kegiatan-kegiatan itu mereka akan terexpose dengan apa dengan gereja-gereja lain atau bahkan dengan agama-agama lain dan pesan saya juga ini sangat penting dan saudara-saudara raya saya belum terlambat kalau belum bisa bahasa Inggris belajarlah bahasa Inggris sekarang itu sangat penting dan jangan takut dengan pronunciation dengan apa dengan dialect seperti itu karena biasanya dalam gerakan okumene kita biasa menggunakan yang sering dikatakan oleh S.A.N. yaitu ekumenikal Inggris ekumenikal Inggris itu jangan terlalu khawatir dengan dialect dengan pronunsisinya yang penting orang mengerti apa yang saudara katakan dan saudara mengerti apa yang orang katakan gitu ya benar pak tadi kita banyak sekali pak membahas gerakan okumene HKBP tapi itu secara organisasi begitu pak kita berdua bersepakat gak sih pak bahwa gerakan okumenis itu gak hanya secara organisasi saja tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa melakukan gerakan okumenis dengan hidup bersama berdampingan berdamai dengan orang-orang di sekitar kita yang sangat dinamis itu kita bersepakat gak pak jangan-jangan kita beda pendapat ini pak jangan-jangan gerakan okumenis yang menurut bapak hanya kegiatan yang organisasi sementara pendapat saya gerakan okumenis bisa kita kerjakan secara organisasi tapi juga bisa kita diupi dalam kehidupan kita sehari-hari begitu pak ya harus seperti itu kita tidak mungkin berokumenis secara organisasi tanpa kita hidupi itu dalam keseharian kita makanya bahwa memang hidup berokumenis itu sudah harus dari from our blood ya dari jiwa kita dari hati kita gitu dan kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu jadi bapak ibu teman-teman gak semuanya harus jadi ketua PGI gak semuanya jadi ketua PGIW jadi dikirim HKBP ke WCC ke LWF ke UM tapi bapak ibu dan teman-teman juga bisa menghidupi gerakan okumenis dalam kehidupan sehari-hari ya pak ya iya dan saya pikir itu kalau pemanya saya pikir ada banyak hal yang bisa kita lakukan saya mungkin tanyakan kepada pemirsa sekarang ya apakah saudara sudah pernah masuk misjid atau ke lingkungan misjid yang notabene mungkin hanya sekian meter dari rumah atau dari gedung gereja seperti itu atau apakah saudara sudah pernah mengalami orang muslim saudara kita muslim atau Buddha atau Hindu masuk ke gedung gereja kita sudah pernah ini hal-hal yang sangat sederhana untuk bisa mewujudkan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan butuh proses butuh pendekatan butuh trust jadi membangun trust antara satu dengan yang lain itu sangat penting ya terima kasih pak jadi kita clear ya pak jadi gerakan okumenis itu kita hidupi secara kehidupan sehari-hari juga bisa kita tingkatkan di gerakan-gerakan organisasi pak ya yang terakhir sekali nih pak apa pesan dan harapan bapak sebagai salah seorang yang menggeluti gerakan okumenis juga sebagai kepala departemen koinonia HKBP terkhusus karena HKBP sedang merayakan tahun okumenis inklusif untuk gerakan-gerakan okumenis di HKBP ya pesan saya pesan dan harapan pak pesan dan harapan saya bahwa setiap insan HKBP benar-benar menghidupi persekutuan menghidupi jiwa dan nilai-nilai okumenis itu dan seperti kita ketahui bahwa hal-hal yang fundamental dalam dalam gerakan okumenis adalah nilai-nilai inklusifitas artinya itu apa artinya kita menerima setiap orang apa adanya apapun latar belakangnya kita terima ya jadi kita tidak bisa judgemental terhadap seseorang dan akhirnya karena judgemental menjadi menolak dan mengatakan mereka tidak layak ya setiap orang layak bersahabat dengan kita layak melayani kita dan untuk kita layani seperti itu saya pikir itu sangat mendasar termasuk juga kita harus hindarkan apa sifat-sifat yang diskriminatif seperti itu yang menganggap orang lain lebih rendah dan kita lebih utama dari orang lain itu tidak sesuai dengan nilai-nilai okumenis jadi nilai okumenis itu melawan segala bentuk diskriminasi dan rasisme seperti dalam nyanyian kita seperti yang Nethi sebutkan tadi di tahun okumenis lagu tahun okumenis inklusif kita melawan segala bentuk rasisme seperti itu dan saya pikir ya kita berupaya lah untuk melakukan kebaikan kepada semua orang dalam hal yang sekecil apapun itu menghadirkan kebaikan Allah kepada setiap orang siapapun itu ya tidak harus warga HGPP bahkan sangat bagus kalau di luar HGPP sangat bagus kalau yang menerimanya di luar kekristianan juga bahkan di tempat yang sangat jauh seperti di Palestina sana di Ukraina di Kongo baru-baru ini kita juga mengirimkan apa HGPP mengirimkan bantuan ke Kongo untuk membantu para korban di sana ya demikian juga baru-baru ini kita HGPP mengirim bantuan ke Mentawai dan kita baru menerima surat dari EPURUS GKPM yang mengucapkan terima kasih terima kasih banyak kepada HGPP karena GKPM khususnya para pelayan di GKPM merasa sangat tersentuh atas kebaikan HGPP dan pesan saya kita semua bisa melakukan kebaikan sesuai dengan potensi kita sesuai dengan konteks kita masing-masing yang penting hati kita memang dengan tulus untuk melakukan kebaikan boleh saya sangat senang dengan podcast hari ini saya dapat semangat baru untuk gerakan dokumenis semoga semangat ini juga sampai kepada penonton di rumah ya Pak ya terima kasih Bapak sukses terus di masa-masa akhir jabatan sebagai Kepala Departemen Koinonia periode ini ya Pak ya terima kasih terima kasih Bapak Ibu podcast kita hari ini bersama Kepala Departemen Koinonia HKBP Bapak Pendeta Dr. Dional Sinaga kita masih akan bertemu dalam podcast lainnya dengan narasumber dan pembahasan menarik lainnya juga terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom